Ling Xiao dan Liu Piao Piao meninggalkan kota panjang umur tanpa henti. Tak lama kemudian, mereka tiba di kaki gunung panjang umur. Liu Piao Piao tercengang ketika dia melihat kata-kata, Sekte Umur Panjang, di sebuah batu besar di depannya. Kamu murid Sekte Panjang Umur. Suara Liu Piao Piao dipenuhi dengan keterkejutan. Itu benar, apakah ada masalah? Ling Xiao menatap gunung panjang umur yang hijau dan mendesah. Tapi-tapi, Liu Piao Piao tidak tahu harus berkata apa. Sekte Umur Panjang berada di peringkat terakhir di antara tiga Sekte dalam radius seribu mil. Sekte itu jauh lebih lemah daripada Sekte Hehuan dan Istana Iblis. Bagaimana mungkin Sekte seperti itu bisa mendidik murid yang mengerikan seperti Ling Xiao? Ling Xiao tersenyum tipis. Dia tentu saja mengerti pikiran Liu Piao Piao. Namun, dia tidak punya niat untuk menjelaskan. Dia berjalan menuju gunung panjang umur. Orang yang aneh. Liu Piao Piao merasa Ling Xiao diselimuti kabut. Hal ini membuatnya semakin penasaran. Dia segera mengejarnya. Aku penasaran bagaimana kultifasi Sue Wei selama beberapa hari ini. Bibir Ling Xiao melengkung membentuk senyum. Dalam kehidupan ini, segalanya tetap sama tetapi orang-orang telah berubah. Waktu telah berbalik. Namun, dia merasakan sedikit kehangatan dari gadis kecil ini. Terlebih lagi, Ling Xiao samar-samar bisa merasakan bahwa garis keturunan Sue Wei sangat tidak biasa. Tampaknya ada semacam rahasia yang disembunyikan. Apa yang sedang terjadi? Alis Ling Xiao tiba-tiba berkerut karena firasat buruk muncul dalam hatinya. Saat dia berjalan ke atas gunung, para pengikut sekte panjang umur yang ditemuinya bagaikan burung yang terkejut oleh dentingan busur panah. Mereka terus menghindar, takut tidak dapat menghindari Ling Xiao tepat waktu. Beberapa hari yang lalu, ketika Ling Xiao turun gunung, semua murid masih menyapanya dengan hormat. Namun sekarang, perubahan seperti itu benar-benar terjadi. Sesuatu telah terjadi. Mata Ling Xiao menjadi gelap. Dia jelas melihat jejak rasa senang dan simpati di mata para murid. Ling Xiao tidak mau repot-repot merendahkan dirinya agar sejajar dengan mereka. Dia mempercepat langkahnya, menempu jarak lebih dari seratus kaki setiap kali melangkah. Seolah-olah tanah telah menyusut menjadi satu inci. Dia terbang ke arah pavilion Jin Se. Ketika Ling Xiao kembali ke pavilion Jin Se dan melihat pemandangan di depannya, ekspresinya menjadi sangat suram. Hutan bambu masih hutan bambu dan air terjun masih mengalir. Namun, pavilion Jin Se sudah tidak ada lagi. Atau lebih tepatnya, pavilion Jin Se telah berubah menjadi reruntuhan. Masih ada jejak api di tanah. Sue Wei, Sue Wei, kamu di mana? Ling Xiao berteriak dengan suara keras. Suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang tertahan. Meskipun dia marah karena pavilion Jin Se dibakar, dia lebih khawatir tentang keberadaan Sue Wei. Suara Ling Xiao menyebar ke segala arah, menyebabkan hutan bambu sedikit bergetar. Namun, sosok gadis berpakaian putih itu masih belum muncul. Ling Xiao mengepalkan tangannya rat-rat, dan niat membunuh yang membara terpancar di matanya. Siapa ini? Siapa yang berani membakar pavilion Jin Se dan menangkap Sue Wei? Mungkinkah Deng Yalin? Saya khawatir dia tidak punya nyali untuk melakukan hal itu. Pikiran Ling Xiao berputar cepat, dan dia hampir meledak karena amarah. Mata Liu Piao-Piao menunjukkan sedikit keterkejutan dan rasa ingin tahu. Dia terkejut oleh roh jahat yang keluar dari Ling Xiao. Dia seperti dewa kematian yang tak tertandingi yang berjalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Yang membuatnya penasaran adalah, siapakah Sue Wei? Sampai-sampai membuat Ling Xiao begitu khawatir dan marah. Wus! Wus! Pada saat ini, tiga sosok melesat keluar dari hutan bambu di kejauhan. Salam, Santo! Mereka bertiga membungkuk hormat kepada Ling Xiao. Mata Ling Xiao berbinar saat dia mengenali tiga orang di depannya. Mereka adalah Liu Chuan Xiong, Gu Zong, dan Wang Han, yang telah dia selamatkan dari mulut ibu kegelapan ular merah di gunung binatang menakutkan. Namun, saat ini, wajah Liu Chuan Xiong dan Gu Zong memar dan bengkak. Wajah Wang Han pucat, dan napas mereka bertiga kacau. Jelas bahwa mereka telah menderita luka serius. Katakan padaku apa yang terjadi. Ling Xiao berkata tanpa ekspresi. Namun, nada dingin dalam suaranya membuat Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya bergidik. Orang suci, semua ini dilakukan oleh Lin Hao Yu. Liu Chuan Xiong menatap wajah dingin Ling Xiao dan menggertakkan giginya. Siapa namamu? Ling Xiao mengerutkan kening. Ini adalah nama yang tidak dikenalnya. Itu tidak dilakukan oleh Deng Yalin seperti yang dibayangkannya. Lagipula, di seluruh sekte Changsen, hanya Deng Yalin yang memiliki dendam padanya. Namun, dia telah menyatakan kesetiaannya kepada Ling Xiao. Lin Hao Yu adalah cucu dari Lin San, tetua agung. Dia menduduki peringkat kedua di antara para murid, kedua setelah kakak senior Namong. Dengan penjelasan Liu Chuan Xiong, Ling Xiao juga mengerti apa yang telah terjadi. Selain pemimpin sekte, Namong Xuan, yang merupakan ahli alam master, sekte Changsen juga memiliki tetua agung, Lin San. Dikatakan bahwa kultifasinya bahkan lebih tinggi dari Namong Xuan, dan dia adalah orang nomor satu di sekte Changsen. Cucu kesayangan Lin San adalah Lin Hao Yu. Dia berusia 22 tahun dan berada di tingkat kedelapan alam transformasi roh, kedua setelah Namong King. Biasanya, Lin Hao Yu sombong dan mendominasi, menindas sesama muridnya. Dengan Lin San sebagai pendukungnya, bahkan Namong Xuan pun pusing saat berhadapan dengannya. Terlebih lagi, Lin Hao Yu sangat bangga dan selalu memperlakukan Namong King sebagai milik eksklusifnya. Dia bahkan ingin menjadi orang suci dari sekte Changsen, tetapi Namong Xuan tidak pernah menyerah. Kali ini, saat Lin Hao Yu keluar dari pengasingan, kultifasinya telah menembus ke tingkat kesembilan alam transformasi roh. Ia juga telah menguasai pedang bulan tujuh bintang milik sekte Changsen. Ia bersemangat tinggi dan kultifasinya setara dengan Namong King. Namun, ketika dia keluar dari pengasingannya, dia mendengar bahwa seorang murid pembantu, Lin Xiao, telah muncul di sekte Changsen. Dia tidak hanya telah melewati tingkat kesembilan menara panjang umur, dia juga telah mengalahkan Deng Yalin, yang berada di alam transformasi roh. Bakatnya tak tertandingi dan dia diakui oleh Namong Xuan sebagai orang suci dari sekte Changsen. Posisi Sein setara dengan posisi master muda sekte Changsen. Lin Hao Yu telah lama menganggap posisi master sekte masa depan sebagai miliknya. Sekarang setelah itu diambil oleh seorang murid pelayan, bukankah dia harus memberi hormat kepada murid pelayan ini di masa depan? Bagaimana Lin Hao Yu bisa menoleransi hal ini? Lin Hao Yu sangat marah. Dia segera memimpin orang-orangnya ke pavilion Jinsei. Dia tidak hanya membakar pavilion Jinsei, tetapi dia juga menangkap Sue Wei. Orang suci, kultifasi kita terlalu lemah dan kita tidak bisa menghentikan Lin Hao Yu. Setelah terluka olehnya, kita hanya bisa melihatnya menangkap Nona Sue Wei. Liu Chuan Xiong berkata dengan mata merah. Bagaimana dengan Nomong Xuan dan Nomong King? Bukankah mereka menghentikannya? Ling Xiao menjadi lebih tenang, tetapi mereka yang mengenalnya tahu bahwa dia sangat marah. Master sekte dan kakak senior Namong sedang berkultifasi dalam pengasingan. Mereka sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Setelah kakak senior Deng Yalin mengetahuinya, dia juga pergi menemui Lin Hao Yu untuk meminta Namong King. Namun, dia dipukuli oleh Lin Hao Yu. Pada akhirnya, tetua agung dan tetua penegah hukum melangkah maju, tetapi mereka juga ditekan oleh Lin San. Wajah Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya dipenuhi dengan kepahitan. Lin San telah melangkah maju dan melindungi Lin Hao Yu tanpa ragu-ragu. Jadi bagaimana jika Ling Xiao marah? Bahkan jika Namong Xuan keluar dari pengasingannya, dia tidak akan berselisih dengan Lin San gara-gara seorang pembantu, kan? 32. Apakah mereka sedang menyendiri? Mata Ling Xiao berbinar. Dia sudah tahu bahwa Namong Xuan dan Namong King mungkin sudah mulai mengolah kitab suci panjang umur setelah mendapatkannya. Namun, dia agak terkejut karena Deng Yalin mau membela Ling Xiao. Sepertinya sifat anak itu tidak buruk. Suara mendesing. Ling Xiao menjentikan jarinya dan tiga pil spiritual terbang ke tangan Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya. Ambillah dan sembuhkan luka-luka kalian. Kalian sudah melakukannya dengan baik. Serahkan sisanya padaku. Tatapan Ling Xiao ke arah Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya sedikit lebih lembut. Ling Xiao akan ingat bahwa Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya bersedia membela Sue Wei meskipun Lin Hao Yu kuat. Ini adalah, pil pemulihan hebat. Liu Chuan Xiong terkejut ketika melihat pil roh di tangannya. Dia langsung mengenalinya. Pil pemulihan hebat adalah pil spiritual yang dapat memungkinkan seorang ahli alam transformasi roh untuk menerobos dan menyembuhkan luka-luka mereka. Pil itu sangat berharga dan merupakan pil spiritual bermutu tinggi yang bernilai puluhan ribu batu spiritual. Dia tidak menyangka Ling Xiao akan mengeluarkannya dengan mudah. Liu Piao Piao mengerutkan bibirnya saat melihatnya. Dia tentu tahu bahwa pil pemulihan hebat ini disempurnakan oleh Master Jiao Mu dan digunakan oleh Ling Xiao sebagai bantuan. Terima kasih, putra kudus. Namun, Lin Hao Yu sangat kuat dan mendapat dukungan dari tetua agung Lin San. Putra suci, jangan gegabuh. Liu Chuan Xiong berkata dengan tulus. Jangan khawatir, mungkin tidak banyak orang di sekte panjang umur yang pantas membuatku bertindak gegabuh. Ling Xiao tersenyum tipis dan berjalan pergi. Liu Piao Piao tentu saja mengikuti dari belakang. Dia juga sangat penasaran. Kultifasi Lin Hao Yu berada di level ke-9 dari alam transformasi roh. Meskipun Ling Xiao seorang jenius, dia hanya berada di level ke-3 dari alam energi sejati. Perbedaan antara keduanya lebih dari 10 level. Selain itu, Lin Hao Yu memiliki seorang guru di belakangnya. Dari mana kepercayaan diri Ling Xiao berasal? Terlebih lagi, dia memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Mungkinkah pemuda misterius yang dapat membuat Jiao Mu yang sombong ini dengan sukarela mengakuinya sebagai tuannya benar-benar dapat menciptakan keajaiban? Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya memandang pil pemulihan hebat di tangan mereka dan sedikit linglung. Kaka, apakah menurutmu Putra Suci sebanding dengan Lin Hao Yu? Tanya Gu Song. Sulit untuk dikatakan. Liu Chuan Xiong tersenyum pahit dan berkata, Meskipun Putra Suci mengalahkan Deng Yalin, Deng Yalin hanya berada di level pertama alam transformasi roh sementara Lin Hao Yu berada di level ke-9 alam transformasi roh. Selain itu, ia telah menguasai pedang tujuh bintang transformasi bulan, seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Deng Yalin tidak dapat dibandingkan dengannya. Kakak mungkin berpikir bahwa Putra Suci akan kalah. Kata Wang Han lembut. Jadi bagaimana jika Putra Suci menang? Jangan lupa, Lin Hao Yu masih memiliki seorang ahli Grandmaster Rilem di belakangnya. Liu Chuan Xiong menggelengkan kepalanya. Ia merasa kulit kepalanya mati rasa saat membayangkan kengerian seorang ahli alam Grandmaster. Namun, kakak, apakah kau memperhatikan? Dikatakan bahwa ketika Putra Suci mengalahkan Deng Yalin beberapa hari yang lalu dan menyelesaikan level ke-9 menara umur panjang, dia hanya berada di level 4 tahap pembukaan meridian. Baru saja, aku melihat bahwa basis kultivasi Putra Suci adalah tahap ketiga dari alam energi sejati. Wang Han mengerutkan bibirnya dan tersenyum, cahaya aneh berkelebat di matanya. Apa? Liu Chuan Xiong dan Gu Zhong menggigil, mata mereka dipenuhi kengerian. Mungkin, Sang Santo akan mampu menciptakan keajaiban lain kali ini. Wang Han memandang ke arah Ling Xiao pergi, matanya penuh dengan antisipasi. Puncak 9 Yang Ada urat api di dasar puncak. Kispiritual atribut api sangat melimpah, yang sangat bermanfaat untuk berlatih seni bela diri atribut api. Ini adalah tempat tinggal Lin Hao Yu. Sebelum Ling Xiao menjadi Putra Suci, hanya Namong King dan Lin Hao Yu yang mampu memonopoli puncak di antara puluhan ribu murid di sekte panjang umur. Ketika Ling Xiao dan Liu Piao Piao tiba di puncak 9 Yang, mereka dihentikan oleh dua murid yang memegang pedang. Siapa kamu? Ini adalah gua tempat tinggal kakak senior Lin. Pergilah. Kedua pemuda berpakaian putih itu tampak sombong dan dingin. Mereka memegang pedang King Feng di tangan mereka dan menyembunyikan energi sejati mereka. Mereka telah mencapai tahap ketiga alam energi sejati. Dominasi Lin Hao Yu terbukti dari fakta bahwa dua murid dalam menjaga gerbang gunung. Bawa Lin Hao Yu kesini untuk menemuiku. Ling Xiao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Beraninya kau memanggil nama kakak senior Lin saat kau baru berada di tahap ketiga alam energi sejati. Kau sedang mencari kematian. Niat membunuh terpancar di mata kedua pemuda berpakaian putih itu saat mereka menusukkan pedang mereka ke arah Ling Xiao. Energi sejati melonjak seperti ombak. Di bawah kedipan pedang, seolah-olah ada tiga ombak besar yang bergulung ke arah Ling Xiao. Kedua pemuda itu menggunakan seni bela diri hitam tingkat rendah, seni pedang samudera luas. Enyah. Mata Ling Xiao berkilat dingin. Dia tidak menyangka kedua murid Lin Hao Yu begitu sombong. Mereka ingin membunuhnya hanya karena perselisihan. Ledakan. Ling Xiao menghentakkan kakinya dan tanah bergetar. Energi sejati berwarna emas samar menyelimuti tangannya saat dia melayangkan pukulan ke arah kedua pemuda itu. Beraninya kau menangkap pedangku dengan tangan kosong. Kau sedang mencari kematian. Kedua pemuda itu tertawa sinis. Pedang di tangan mereka berkelebat dan jatuh ke lengan Ling Xiao, berniat untuk menebas mereka. Namun mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Cahaya tinju yang ganas itu menyapu, memancarkan aura facra abadi yang dapat menghancurkan kehampaan. Aura itu langsung menghantam dua pedang panjang baja halus itu. Retakan. Raut wajah kedua pemuda berjubah putih itu berubah drastis. Mereka merasakan lengan mereka mati rasa, dan pedang baja di tangan mereka patah menjadi beberapa bagian. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat menghantam mereka, dan membuat mereka terpental ratusan kaki jauhnya. Engah. Kedua pemuda itu terbanting ke tanah dan memuntahkan setegup darah. Lengan mereka yang memegang pedang patah pada saat yang sama. Siapa? Siapa kamu? Ekspresi pemuda berpakaian putih itu berubah drastis. Mereka berdua berada di tahap ketiga alam energi sejati, tetapi Ling Xiao mampu melukai mereka berdua dengan satu pukulan. Niat tinju yang ganas dan tak tertandingi yang tampaknya mampu menghancurkan kehampaan membuat mereka berdua gemetar tak terkendali. Sekarang aku ingat, dia, dia, dia Ling Xiao. Tidak bagus. Ayo laporkan pada kakak senior Lin. Wajah pemuda lainnya tiba-tiba berubah seolah-olah dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara gemetar. Kedua pemuda itu mengabaikan luka-luka mereka dan berlari menuju istana Lin Hao Yu. Tubuh yang aneh sekali. Liu Piao Piao diam-diam mendecak lidahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ling Xiao bertarung. Dia tidak menyangka bahwa Ling Xiao tidak hanya memiliki pencapaian tinggi dalam alkimia, tetapi kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Ling Xiao terus berjalan menuju puncak sembilan yang seolah-olah dia tidak melihat kedua pemuda itu melarikan diri. Pukulan tadi hanyalah pukulan biasa. Kalau tidak, dengan kekuatan mengerikan dari tubuh naga banjirnya, satu pukulan saja sudah cukup untuk mengubah kedua pemuda itu menjadi abu. Sebuah istana besar berdiri di puncak sembilan yang pik. Ketika Ling Xiao berjalan ke pintu masuk istana, banyak murid bergegas keluar dan menatap Ling Xiao seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Ling Xiao, beraninya kau bersikap begitu kejam di sini. Berlututlah dan mohon ampun. Mungkin kakak senior Lin akan mengampuni nyawamu yang tidak berharga itu. Di tengah kerumunan, Ling Kun menatap Ling Xiao dan mencipir. Matanya dipenuhi dengan kebencian. 33. Pembantaian Puncak Sembilan Yang. Sungguh Arogan. Pada saat itu, pintu istana terbuka dan tiga pemuda berjubah putih dengan tiga pedang emas tersulam di lengan mereka keluar. Masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang berwibawa dan tinggi serta tampan. Pemuda di sebelah kiri memiliki pedang panjang di punggungnya dan tatapan tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas, dan kultifasinya telah mencapai tingkat ke-6 dari alam transformasi roh. Pemuda di sebelah kanan tampak sangat kekar dengan otototot yang menonjol. Dia adalah seorang ahli di tingkat ketiga alam transformasi roh. Ling Xiao hanya melirik mereka berdua sebelum tatapannya tertuju pada orang yang ada di tengah. Wajahnya tampan dan tubuhnya ramping, tetapi bibirnya sangat tipis dan menunjukkan sedikit kesombongan. Matanya seperti ular berbisa, memancarkan cahaya dingin. Yang terpenting adalah kultifasinya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam transformasi roh. Dia hanya membutuhkan sedikit yin dan yang untuk mencapai alam naga dan harimau. Lin Hao Yu. Mata Ling Xiao berbinar saat dia mengenali identitasnya. Nak, kau tidak mendengar aku berbicara padamu. Hanya seorang kultifator tingkat ke-3 dari alam pembukaan saluran, yang tingkat kultifasinya bagaikan semut, berani menyebut dirimu sebagai putra suci. Orang yang berbicara adalah pemuda kekar di sebelah kanan. Ketika dia melihat Ling Xiao tidak memperhatikannya, tatapannya langsung berubah dingin. Kakak senior Zhuo, kultifasi anak ini tidak layak disebut, tetapi dia dapat mengaktifkan formasi pelindung sekte. Berhati-hatilah agar tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Ling Kun berlari di depan Zhuo Zen dan berbisik. Formasi pelindung sekte, he he, dengan anak ini. Minggirlah, hari ini, aku akan mengajarinya apa artinya menghormati kakak laki-lakinya. Zhuo Zen jelas tidak mempercayainya. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa Ling Xiao dapat mengaktifkan formasi pelindung sekte, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia hanya berpikir bahwa Ling Xiao menggunakan beberapa harta karun untuk mengalahkan si sampah Deng Yalin. Siapa kamu? Kalau kau tidak ingin mati, minggirlah dari hadapanku. Ling Xiao sedikit mengernyit dan menatap Zhuo Zen dengan dingin. Kemudian tatapannya tertuju pada Lin Hao Yu dan berkata dengan dingin, serahkan Sui Wei dan aku tidak akan membunuhmu hari ini. Bunuh aku. Lin Hao Yu tercengang. Seolah mendengar lelucon, dia tertawa terbahak-bahak. Ling Xiao, aku tidak tahu bagaimana seekor semut sepertimu berhasil mendapatkan perhatian Namong Suan dan memperoleh kedudukan sebagai putra suci. Namun, jika kau menginginkan Sui Wei, maka lepaskan posisi putra suci dan berlututlah di hadapanku untuk memohon belas kasihan. Mungkin aku bisa mengampuni nyawanya. Jika tidak, aku harus menikmati rasa gadis kecil itu terlebih dahulu. Lin Hao Yu tertawa arogan, tidak menanggapi Ling Xiao dengan serius sama sekali. Kamu bermain api. Ling Xiao tidak marah, tetapi cahaya dingin di matanya menjadi lebih terang. Nak, hentikan omong kosongmu. Jika kau ingin kakak senior Lin melepaskannya, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Zuo Zen sudah lama marah setelah diabaikan oleh Ling Xiao. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar. Ki sejati yang kuat menyebar dari tubuhnya dan menindas Ling Xiao. Itu benar. Jika kau ingin aku melepaskan Sui Wei, kau harus mengalahkan Zuo Zen terlebih dahulu. Meskipun Lin Hao Yu sombong, dia juga cukup licik. Kebetulan saja Zuo Zen muncul. Dia bersiap untuk membiarkan Zuo Zen menguji latar belakang Ling Xiao terlebih dahulu. Nak, rasakan sendiri kekuatan tinju penghancur ruang naga harimau milikku. Zuo Zen bergegas maju sambil tersenyum mengerikan. Dia tidak memberi Ling Xiao kesempatan sedikitpun untuk bereaksi dan melayangkan pukulan. Mengaum. Suara auman harimau terdengar di hutan. Pukulan ini dibalut dengan kebanggaan raja binatang buas. Samar-samar tampak membentuk bayangan harimau ganas di belakang Zuo Zen, tampak sangat mendominasi. Itu sebenarnya adalah tinju penghancur ruang naga harimau. Seni bela diri tertinggi tingkat mendalam, bahkan lebih kuat dari tinju facra kecil. Sepertinya putra suci akan kalah kali ini. Bah, anak kudus sekali. Dia hanya berada di level ketiga dari alam energi sejati, satu alam yang jauh lebih rendah dari kakak senior Zuo. Sebelumnya, beberapa murid sejati tidak ada di sini, jadi dia bersikap sombong begitu lama. Kurasa dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Itu benar, kakak senior Zuo sungguh perkasa. Banyak murid bersorak kegirangan ketika suara ejekan dan ejekan mereka terngiang di telinga Ling Xiao. Namun, ekspresi Ling Xiao tidak berubah. Dia sangat tenang. Dia menunggu sampai pukulan Zuo Zen yang kuat akan mengenainya sebelum dia bergerak. Mengaum. Raungan yang menggetarkan bumi terdengar, seolah-olah Raja Harimau sedang berpatroli di pegunungan, mengawasi sungai dan pegunungan. Pukulan Ling Xiao membuat semua orang merasa seolah-olah Raja Harimau sedang menerkam Zuo Zen. Jika Zuo Zen adalah seekor harimau yang ganas, maka Ling Xiao adalah Raja 10.000 Harimau, dengan aura arogan yang tak tertahankan. Ledakan. Kedua tinju itu saling beradu. Tubuh Ling Xiao tidak bergerak, tetapi lengan Zuo Zen mati rasa. Dia langsung terlempar oleh kekuatan yang sangat besar. Bagaimana ini mungkin? Zuo Zen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Yang membuatnya tak percaya bukan saja karena kekuatan fisik Ling Xiao yang mengerikan, tetapi juga karena pencapaian Ling Xiao dalam tinju penghancur ruang Naga Harimau. Tinju penghancur ruang Naga Harimau adalah seni bela diri yang diberikan kepadanya oleh sekte tersebut saat ia dipromosikan menjadi murid sejati setahun yang lalu. Seni bela diri ini berada di urutan kedua setelah pedang bulan transformasi tujuh bintang yang legendaris. Dengan tinju penghancur ruang Naga Harimau, dia yakin bahwa mereka yang satu atau dua tingkat lebih tinggi darinya bukanlah tandingannya. Tinju penghancur ruang Naga Harimau hanya mempunyai tiga gaya, tinju harimau, tinju naga, dan tinju penghancur ruang Naga Harimau. Akan tetapi, tinju harimau milik Ling Xiao justru memiliki semacam aura yang membuatnya merasa ketakutan, seakan-akan ia tengah berhadapan dengan wujud asli dari Raja Harimau. Ini adalah niat tinju. Pemuda yang membawa pedang di punggung kiri Lin Hao Yu itu sepertinya memikirkan sesuatu. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berseru. Apa, niat tinju, mustahil. Ekspresi Lin Hao Yu berubah, dan jejak ketajaman muncul di matanya. Cara dia memandang Ling Xiao juga menjadi suram. Namun, ketika dia mengingat pukulan Ling Xiao tadi, Ling Xiao tampaknya benar-benar telah berubah menjadi Raja 10.000 Harimau, menekan orang-orang dengan kekuatan langit dan bumi. Hanya mereka yang telah memahami vis intent yang dapat melepaskan pukulan yang begitu mengerikan. Niat adalah pemahaman akan kekuatan langit dan bumi, dan itu milik orang-orang kuat di alam guru. Setiap orang kuat di alam guru memiliki niat bela diri yang unik. Mereka yang mampu memahami maksud sebelum alam guru semuanya adalah orang jenius. Jika tidak ada kecelakaan di masa depan, mereka pasti akan dipromosikan ke alam guru. Namun, Ling Xiao baru berada di alam ki sejati, dan dia sudah memahami niat. Bakat semacam ini sungguh mengerikan. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jejak niat membunuh terpancar di mata Lin Hao Yu. Aku tidak percaya kalau tinju penghancur ruang naga harimau milikmu lebih kuat dari milikku. Pergilah ke neraka. Zuo Zen, yang dilempar terbang oleh Ling Xiao, memiliki sedikit kegilaan di matanya. Energi vital yang agung di tubuhnya melonjak seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Awan dan kabut melayang di sekitar tubuhnya, membentuk bayangan berbentuk naga. Mengaum. Diikuti dengan raungan naga bernada tinggi, tinju naga itu meledak dan melesat ke arah Ling Xiao. Tinju penghancur ruang naga harimau tidak digunakan seperti itu. Ling Xiao mendesah pelan, tetapi tatapan matanya menjadi lebih tajam. 34. Mengaum. Mengaum. Naga dan harimau itu bertabrakan. Bayangan harimau dan bayangan naga terbentuk di tangan Ling Xiao pada saat yang sama. Mereka saling terkait satu sama lain seolah-olah mereka menarik kekuatan langit dan bumi. Kehampaan itu bergetar. Tak seorang pun dapat menggambarkan tajamnya pukulan ini. Seolah-olah kekosongan itu hancur oleh pukulan ini. Hanya ada tinju emas ini di antara langit dan bumi. Ledakan. Ki alam transformasi roh Zhuozhen bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari pukulan ini dan amruk. Dengan suara retakan yang keras, lengan Zhuozhen langsung patah dan pukulan Ling Xiao tiba di depan Zhuozhen. Apakah aku akan mati? Mata Zhuozhen berkilat ketakutan yang tak tertandingi. Bayang-bayang kematian menyelimuti hatinya, tetapi menghadapi pukulan Ling Xiao, dia seperti perahu kecil di lautan. Tidak ada ruang untuk perlawanan. Tepat ketika mata semua orang terbelalak dan mengira kepala Zhuozhen akan dihancurkan oleh pukulan Ling Xiao. Tinju Ling Xiao berhenti di depan Zhuozhen, namun tinju cemerlang itu bagaikan pisau yang menggores wajahnya dengan menyakitkan. Melihat kau mewarisi teknik tinju ini, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Enyahlah. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Ada sedikit tanda pertemuan di matanya. Tak seorang pun yang lebih mengenal tinju pemecah ruang naga harimau ini selain Ling Xiao, karena ini adalah teknik tinju yang diciptakan Ling Xiao saat ia telah menerobos ke alam Grandmaster. Meskipun itu hanya seni bela diri tak tertandingi tingkat mendalam, tinju penghancur langit naga dan harimau dapat meledak dengan serangan yang sebanding dengan alam naga dan harimau. Kekuatannya tak tertandingi. Anda. Zuo Zen menatap Ling Xiao dengan ekspresi rumit. Ia merasa seluruh tubuhnya basah kuyuk seolah-olah ia baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ling Xiao dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak melihat ke arah Lin Hao Yu dan hanya berbalik untuk pergi. Melihat punggung Zuo Zen yang tampak sedih, murid-murid lainnya tidak tega melihatnya pergi. Mereka tahu bahwa Zuo Zen telah dipukuli habis-habisan oleh Ling Xiao. Seorang kultifator alam ki sejati melawan seorang kultifator alam transformasi roh, satu alam lebih rendah, tetapi hasilnya adalah kemenangan telak dalam dua gerakan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan Ling Xiao. Bahkan bawahan Lin Hao Yu pun menunjukkan rasa hormat di mata mereka. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Kenapa dia? Mata lingkun dipenuhi ketakutan dan kecemburuan. Dia bisa merasakan bahwa Ling Xiao saat ini lebih dari sepuluh kali lebih kuat daripada beberapa hari yang lalu. Tidak, dia harus mati. Kalau dia tidak mati, maka akulah yang akan mati. Mata lingkun berkilat penuh kebencian. Putra suci sekte panjang umur. Memahami maksud tinju, seorang jenius alkimia, berapa banyak lagi rahasia yang dia miliki. Liu Piao Piao, yang berdiri di kejauhan, menjadi semakin ingin tahu tentang Ling Xiao. Ling Xiao bagaikan mulut mata air. Semakin dia menjelajah, semakin dia menyadari bahwa ada lautan yang tak terduga di bawahnya. Zuo Zen telah dikalahkan. Serahkan Sui Wei. Ling Xiao menatap Lin Hao Yu, suaranya acuh tak acuh. Zuo Zen telah kalah. Tapi aku tidak mengatakan bahwa selama kamu mengalahkan Zuo Zen, aku akan memberikan Sui Wei kepadamu. Saudara muda Jian Wuk ini adalah seorang jenius dalam ilmu pedang. Jika kau dapat mengalahkannya, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Tatapan membunuh terpancar di mata Lin Hao Yu, tetapi dia segera tersenyum kembali. Adik Wuk, bunuh dia dan kita akan impas. Suara pembunuh Lin Hao Yu memasuki telinga pemuda di sebelah kiri. Pemuda dengan pedang di punggungnya, Jian Wuk, menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar. Itu kakak senior Jian. Dikatakan bahwa tujuh pedang cahaya mengalir milik kakak senior Jian telah mencapai lingkaran besar. Dia hanya selangkah lagi untuk memahami maksud pedang. Ling Xiao pasti akan kalah jika dia bergerak. Seorang murid berseru karena terkejut. Itu benar. Meskipun kakak senior Jian hanya berada di level ke-6 alam transformasi roh, konon kecakapan bertarungnya hanya kalah dari kakak senior Namong dan kakak senior Lin. Tujuh pedang cahaya mengalir juga merupakan seni bela diri mendalam yang tak tertandingi. Meskipun jurus naga harimau penghancur langit milik Ling Xiao sangat hebat, tapi tetap saja masih kalah dengan tujuh pedang cahaya mengalir. Saya juga sangat menghormati kakak senior Jian. Banyak murid berdiskusi. Jelas bahwa langkah Jian Wuk telah memberi mereka rasa percaya diri. Jian Wuk menarik. Mata Ling Xiao berbinar, pemuda di depannya tampak tidak lebih dari 20 tahun, tetapi dia sudah mengeluarkan jejak niat pedang. Meskipun lemah, niat itu sangat murni. Jian Wuk berdiri di sana seperti pedang dewa yang tak tertandingi, memancarkan aura tajam yang membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Lingkaran besar ilmu pedang, niat pedang setengah langkah. Mata Ling Xiao juga menunjukkan sedikit ketajaman. Dia merasakan jejak ancaman dari Jian Wuk, yang membangkitkan niat bertarung di dalam hatinya. Meskipun Ling Xiao hanya berada di level ketiga dari alam energi sejati, ia memiliki kesadaran seorang penguasa, teknik rahasia pemakan langit, dan teknik rahasia naga leluhur. Selain itu, ia mengetahui seni bela diri Sekte Changshen seperti punggung tangannya. Selain para ahli alam naga harimau, ia seharusnya dapat mengalahkan semua orang di alam transformasi roh. Namun, Jian Wuk membuat mata Ling Xiao berbinar. Salam untuk Shane. Dragon Tiger Breaks the Sky sungguh menakjubkan. Aku hanya menggunakan satu jurus. Jika Shane bisa menahannya, itu akan menjadi kekalahanku. Jian Wuk berkata dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia tidak melihat wajah muram Lin Hao Yu. Menyebut Ling Xiao sebagai orang suci. Lalu bagaimana dengan Lin Hao Yu? Kamu berbeda darinya. Mengapa kamu melakukan tindakan itu? Ling Xiao memandang Jian Wuk dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Hanya saja sebagian orang tidak punya pilihan selain membalas budi. Hari ini, aku dapat menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya dengan satu gerakan. Jian Wuk berkata perlahan, namun matanya menyala penuh gairah. Suara mendesing. Udara di sekitarnya tampak membeku, dan aura pedang yang tak tertandingi menyebar. Ketika tatapan Jian Wuk mendarat pada Ling Xiao, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang suci yang dipenuhi cahaya dingin. Tulang pedang bawaan. Bagus. Sangat bagus. Kau bisa menggunakan pedangmu. Mata Ling Xiao berbinar, seolah dia merasakan aura pedang di sekelilingnya, dan dia tersenyum tipis. Dentang. Pedang panjang itu terhunus, dan cahaya dingin meluap. Mata Jian Wuk langsung bersinar cemerlang. Energi sejati di sekelilingnya menyebar, seolah berubah menjadi pedang transparan, dan mengangkat pedang panjang itu ke atas. Aura agung itu seluas lautan, dan menekan Ling Xiao. Ini adalah benturan niat pedang. Meskipun Jian Wuk belum sepenuhnya memahami niat pedang, kilatan cahaya yang tiba-tiba telah membuatnya menyerang tanpa sadar. Ling Xiao berdiri di sana, tampak sangat santai, dan ada senyum tipis di wajahnya. Namun, Jian Wuk merasa sangat tidak nyaman. Ling Xiao tampak sangat lemas, seolah-olah ada lubang di sekujur tubuhnya, tetapi tidak ada satupun. Aura yang terkumpul di tubuh Jian Wuk bagaikan ombak yang menghantam batu besar. Tidak ada celah sedikitpun. Angin di sekitarnya tampaknya telah berhenti. Meskipun para murid tidak tahu mengapa Jian Wuk dan Ling Xiao berdiri di sana tanpa bergerak, atmosfer yang menyesakan di udara membuat mereka merasa tercekik. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika terus seperti ini, aku akan kalah bahkan sebelum aku menggunakan pedangku. 35. Wuih! Pedang itu bersinar terang dan menembus udara seperti bintang jatuh. Pedang itu melesat dengan kecepatan kilat ke arah Ling Xiao. Tidak seorang pun dapat melihat lintasan pedang ini dan tidak seorang pun dapat menggambarkan gaya pedang ini. Satu cahaya pedang mendinginkan 19 provinsi. Kerumunan itu hanya melihat cahaya putih dan dalam sekejap mata, cahaya itu sudah ada di depan Ling Xiao. Pada saat ini, konsentrasi Ling Xiao juga sedang berada pada puncaknya. Terdengar suara sesuatu yang menerobos udara saat Ling Xiao mengulurkan dua jarinya. Wah! Seolah-olah telah menabrak dinding udara, Jian Wu merasa pedangnya tidak bisa lagi bergerak maju. Ujung pedangnya telah ditangkap oleh dua jari Ling Xiao. Ujung pedang itu hanya berjarak setengah inci dari tenggorokan Ling Xiao. Saya kalah. Jian Wu sedikit sedih namun dia segera menenangkan diri. Benar sekali, kamu kalah. Tapi anda hampir menang. Ling Xiao berkata perlahan sementara tetesan darah menetes dari jari-jarinya. Ling Xiao menghela nafas dalam hatinya. Ketika dia menatap Jian Wu, matanya menunjukkan sedikit kekaguman. Tidak ada yang lebih memahami kengerian pedang Jian Wu daripada dia. Tujuh pedang cahaya mengalir dikenal karena kecepatannya dan Jian Wu telah memahami pedang ketujuh secara ekstrim. Pedang itu sangat cepat dan sangat tajam. Setelah tubuh naga banjir Ling Xiao disempurnakan, tubuh fisiknya telah mencapai kondisi yang sangat kokoh. Namun, pedang ki yang tajam masih memotong jari Ling Xiao. Jika Jian Wu telah memahami maksud pedang, tidak akan mudah bagi Ling Xiao untuk menerima pedang ini. Dia harus membayar harga yang sangat mahal. Kakak senior Lin, aku kalah. Kamu dan aku impas sekarang. Jian Wu memandang Lin Hao Yu dengan acu-ta'acu dan berbalik untuk pergi, mengabaikan ekspresi muram Lin Hao Yu. Di mata Ling Xiao, Jian Wu tampak telah menembus semacam belenggu. Seluruh dirinya telah menjadi jauh lebih murni dan niat pedang murni terpancar, menyebabkan punggungnya semakin tegak. Tidak buruk, dia bibit yang bagus. Ling Xiao mengangguk. Dia bisa memprediksi bahwa Jian Wu akan segera mampu memahami niat pedangnya sendiri. Saat itu tiba, kekuatan tempur Jian Wu akan menjadi sangat mengerikan. Bagus. Sangat bagus. Hahaha. Lin Hao Yu sangat marah hingga tertawa. Hatinya dipenuhi rasa takut pada Ling Xiao, tetapi pada saat yang sama, niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Ling Xiao tidak hanya mengalahkan Zhuou Zen dan Jian Wu, tetapi dia juga membuat mereka menghianatinya dalam sekejap mata. Rencana licik semacam ini membuat Lin Hao Yu terkejut dan marah. Biarkan dia pergi. Ling Xiao menatap Lin Hao Yu dengan dingin dan mengucapkan dua kata. Jika kau ingin aku melepaskannya, yang penting kau bisa mengalahkanku. Lin Hao Yu melangkah maju, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Seperti ombak laut, gelombang demi gelombang, menekan ke arah Ling Xiao. Lakukan gerakanmu. Ling Xiao berkata dengan dingin, tatapan membunuh tampak jelas di matanya. Seperti kata pepatah, anggota keluarga tidak boleh terlibat. Tidak peduli seberapa tidak menyukai Ling Xiao, Lin Hao Yu seharusnya tidak membawa Sue Wei pergi. Dapat dilihat bahwa Lin Hao Yu adalah orang yang tidak bermoral. Ling, Ling, Ling. Jadi, apakah Lin Hao Yu membiarkan Sue Wei pergi atau tidak? Nasibnya sudah ditentukan. Pada saat yang sama, Ling Xiao mengirim pesan rahasia kepada Liu Piao-Piao. Saat aku bergerak, kau akan bergegas ke istana untuk menyelamatkan Sue Wei. Mereka adalah sekelompok sampah alam energi sejati. Mereka mungkin tidak akan bisa menghentikanmu. Liu Piao-Piao tertegun dan mengangguk. Memang, dengan kultivasinya di alam transformasi roh tingkat pertama, itu sudah cukup untuk maju dan menyelamatkan Sue Wei. Nak, harus kukatakan kau sangat sombong. Kau ingin menjadi putra suci sekte Changshengku dengan kultivasimu di tingkat ketiga alam energi sejati. Kalau begitu kau harus bertanya pada pedang di tanganku apakah itu setuju? Lin Hao Yu mencibir. Pedang biru terhunus. Pedang itu bersinar dengan cahaya yang menyelaukan dan memancarkan cahaya dingin yang mengancam. Itu pedang es biru. Dengan senjata spiritual ini, kakak senior Lin pasti akan menang. Mata lingkun berbinar dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Pedang es biru ini adalah pedang pribadi Lin San saat ia masih muda. Pedang ini dimurnikan dari besi es dingin seribu tahun dan cairan tembaga biru. Pedang ini dapat memotong besi seperti lumpur dan melepaskan udara dingin yang kuat. Dengan pedang es biru di tangannya, kekuatan Lin Hao Yu dapat meningkat lebih dari 30%. Bahkan jika dia menghadapi ahli alam naga dan harimau, dia masih akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Jadi kamu memiliki senjata spiritual di tangan. Namun, senjata sudah mati dan manusia masih hidup. Bahkan jika anda memiliki senjata spiritual, itu tidak akan mengubah nasib anda hari ini. Mata Ling Xiao berbinar dan dia mencibir. Dengan mata tajam Ling Xiao, dia bisa tahu bahwa pedang biru di tangan Lin Hao Yu adalah senjata spiritual. Selain itu, itu adalah senjata spiritual tingkat tinggi. Ditambah dengan kultivasinya di tingkat ke-9 alam transformasi roh, secara alami dapat meletus dengan kekuatan yang kuat. Selain itu, Lin Hao Yu juga mengolah pedang tujuh bintang yang mengubah bulan, seni bela diri tingkat rendah di bumi, dan juga seni bela diri terkuat dari sekte Changsheng. Namun, semakin seperti ini, semakin bersemangat Ling Xiao. Sejak benih roh pemakan surga terbentuk dan tubuh naga banjir disempurnakan, Ling Xiao ingin menguji seberapa kuat kekuatan tempurnya. Dan Lin Hao Yu di depannya adalah partner sparing terbaik. Bocah, jangan pamer mulutmu. Mata Lin Hao Yu berkilat dingin. Pedang es biru berdengung dan seberkas energi pedang melesat ke arah Ling Xiao. Suara mendesing. Kaki Ling Xiao bergerak dan dia langsung bergerak tiga meter ke samping. Energi pedang biru menembus batu besar di kejauhan dan meninggalkan pecahan es biru. Desir, desir. Swiss, pedang Lin Hao Yu jatuh beberapa kali lagi. Dengan dukungan trukinya yang padat, pedang es biru bersinar terang. Energi pedang menyapu kekosongan dan berkedip dengan cahaya dingin. Namun, Ling Xiao bergerak dengan langkah Changsheng. Seluruh tubuhnya tampak sangat anggun dan tenang. Energi pedang Lin Hao Yu tidak dapat mengenai tubuhnya. Kemampuan berpedangmu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Jian Wuk. Gunakan pedang tujuh bintang yang mengubah bulan. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan. Ling Xiao mencibir dan tidak menyembunyikan sarkasmanya. Bocah, kau cari mati saja. Lin Hao Yu tampak sangat marah. Matanya memancarkan cahaya dingin, dan Zen Qi yang agung di sekujur tubuhnya menyebar. Pedang es biru itu menyilaukan, dan berdengung serta bergetar. Cahaya pedang kecil saling terkait dalam kehampaan dan mengelilingi pedang es biru, seolah-olah membentuk bintang yang terang. Wuih! Lin Hao Yu menyerang ke depan sambil memegang pedang di tangannya. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi meteor, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selain itu, dia juga memancarkan cahaya tajam yang dapat menembus segalanya. Satu bintang hanyalah level awal dari pedang tujuh bintang yang mengubah bulan. Ketika seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah ini dikembangkan ke lingkaran besar, tujuh bintang akan berubah menjadi bulan Purnama dan seseorang dapat membentuk domen pedang bulan Purnama untuk sementara. Itu tak terkalahkan dan menakutkan. Namun, bintang tunggal ini juga sangat kuat. Dalam hal kecepatan, ia hanya sedikit lebih rendah dari pedang cahaya mengalir ke tujuh milik Jian Wu. Sangat bagus. Cahaya pedang yang tajam itu membuat kulitnya terasa sedikit dingin, menciptakan sedikit tekanan. Akan tetapi, semakin seperti itu, semakin memacu semangat bertarung Ling Xiao. Gemuruh. 36. Tinju Fajra Kecil Pada saat ini, Ling Xiao tampaknya telah berubah menjadi Tinju Fajra Penghancur. Tinjunya kuat dan agung. Tinju Fajra Kecil, ini hanyalah seni bela diri tingkat atas kelas hitam. Bahkan tidak sebanding dengan Tinju Penghancur Ruang Naga Harimau. Ling Xiao benar-benar mencari kematian. Kegembiraan melintas di mata Ling Kun. Dia tidak sabar menunggu Lin Hao Yu membunuh Ling Xiao dengan satu serangan. Tetapi di mata Lin Hao Yu, Tinju ini sangat berbeda. Langit dan bumi di sekitarnya tampak redup. Hanya Tinju Ling Xiao yang bersinar terang. Cahaya keemasan itu cemerlang, seolah-olah akan menghancurkan kehampaan. Fajra turun, Tinju Penghancur Dunia. Ini adalah niat Tinju. Hanya dengan memahami konsep Tinju, seseorang dapat menampilkan Tinju Fajra Kecil ke tingkat yang begitu mengerikan. Terlebih lagi, waktu Ling Xiao sangat tepat. Dia melihat simpul energi vital pedang Lin Hao Yu dan menghancurkannya dengan kejam. Wah! Bintang itu hancur berkeping-keping. Energi vital Lin Hao Yu langsung hancur. Tinju Fajra Ling Xiao mendarat di pedang biru es. Weng! Pedang biru es itu mengalami hantaman keras dan tiba-tiba bergetar. Lin Hao Yu merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Pedang biru es di tangannya hampir terlempar. Dia tiba-tiba mundur selusin langkah dan merasakan energi vital dan darahnya melonjak. Apa? Lingkun dan murid-murid lainnya gemetar. Mata mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Pedang tujuh bintang yang mengubah bulan ternyata bukan tandingan Tinju Fajra Kecil. Dan Ling Xiao benar-benar mampu mengalahkan Lin Hao Yu, yang memegang senjata spiritual tingkat tinggi, dengan tangan kosong. Dengan penglihatan mereka, mereka tentu tidak dapat melihat bahwa Ling Xiao telah memahami maksud Tinju. Namun, tatapan mereka ke arah Ling Xiao dipenuhi dengan rasa hormat. Niat Tinju. Jadi kenapa kalau itu niat pertama? Dengan tingkat kultifasimu di alam energi sejati tingkat ketiga, aku ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa kau lancarkan. Ekspresi Lin Hao Yu tampak muram. Hatinya dipenuhi rasa cemburu. Mengapa dia tidak bisa memahami maksud Tinju? Dan Ling Xiao, seorang murid pelayan, benar-benar memahami niat Tinju. Semakin seperti ini, semakin membara niat membunuhnya terhadap Ling Xiao. Pada akhirnya, niat membunuhnya sudah sangat kuat. Meskipun niat Tinjunya kuat, ia membutuhkan kultifasi pengguna untuk mendukungnya. Dengan kultifasi tahap pembukaan meridian Ling Xiao, ia mungkin akan menghabiskan energi vitalnya setelah beberapa gerakan. Desir. Desir. Lin Hao Yu memegang pedangnya dan bergegas menuju Ling Xiao, mencoba menggunakan siantian qinya yang kuat untuk menekan Ling Xiao. Anda ingin berperang yang menguras tenaga. Saya khawatir Anda salah paham. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao saat dia langsung memahami rencana Lin Hao Yu. Namun, bagaimana mungkin Ling Xiao takut dengan taktik seperti itu? Pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, dan benih roh pemakan surga bagaikan pusaran air, melahap abis ki roh di sekitarnya. Dalam sekejap, ki sejati di laut ki-nya terisi kembali. Dapat dikatakan bahwa dengan teknik rahasia melahap surga, meskipun Ling Xiao hanya berada di alam energi sejati, dia tidak akan takut pada siapapun dalam pertempuran yang melelahkan. Meskipun teknik pedang transformasi bulan tujuh bintang merupakan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah, jika Lin Hao Yu menggunakannya melawan seseorang dengan tingkat kultifasi lebih rendah darinya, dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun bagi Ling Xiao, dia mengetahui semua ilmu bela diri sekte Changsen seperti punggung tangannya. Terlebih lagi, Lin Hao Yu baru saja mempelajari dasar-dasar teknik pedang tujuh bintang yang mengubah bulan. Dia bahkan belum mencapai tahap keberhasilan kecil. Ling Xiao dapat dengan mudah menemukan banyak kekurangan. Satu-satunya hal yang dapat mengancam Ling Xiao adalah pedang es biru di tangan Lin Hao Yu. Gemuruh. Sosok Ling Xiao dan Lin Hao Yu saling bersilangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bayangan muncul di kehampaan. Ling Xiao menggunakan tinju facra kecil untuk menahan teknik pedang tujuh bintang yang mengubah bulan, dan niat tinju penghancur dunia facra memungkinkan Ling Xiao bertarung sepuasnya. Setiap pukulan Ling Xiao mendarat di kelemahan pedang tujuh bintang yang mengubah bulan. Pedang ki yang tampaknya tajam itu sering kali runtuh saat bersentuhan, dan pada akhirnya, kekuatan agung dan tak tertandingi itu semuanya akan menghantam pedang es biru. Lengan Lin Hao Yu semakin mati rasa, dan darahnya mengalir deras. Namun, keterkejutan di wajahnya semakin kuat. Bagaimana ini mungkin? Ki sejatimu tidak terkuras sama sekali. Lin Hao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ling Xiao telah menyerang dengan vis intennya begitu lama, tetapi trukinya tidak terkuras sama sekali. Hal ini membuat Lin Hao Yu semakin ketakutan. Ledakan. Pada saat ini, saat Lin Hao Yu sedang teralihkan, tinju Ling Xiao mendarat di pedang es biru. Lengan Lin Hao Yu menjadi mati rasa, dan pedang es biru terlepas dari tangannya dan menusuk ke sebuah batu besar di kejauhan. Kemudian kaki Ling Xiao mendarat di dada Lin Hao Yu dan tanpa ampun menendangnya ke sebuah batu besar di kejauhan, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Engah. Lin Hao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Dia akhirnya terluka. Perhatian semua orang tertuju pada pertarungan antara Ling Xiao dan Lin Hao Yu. Tidak seorang pun menyadari bahwa sosok cantik telah muncul di istana. Niat tinju facra, tubuh yang tak tertandingi, bagaimana ini mungkin? Kamu hanya di alam ki sejati, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Lin Hao Yu hampir menjadi gila. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi ganas. Awalnya dia mengira bahwa meskipun Ling Xiao telah menguasai teknik tinju dan mengalahkan Zhuo Zen dan Jian Wuk, dia masih berada di tingkat ke-9 alam transformasi roh. Dengan pedang tujuh bintang transformasi bulan dan senjata roh tingkat tinggi, dia akan dapat dengan mudah mengalahkan Ling Xiao. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa niat tinju Ling Xiao tidak hanya akan menahan pedang bulan transformasi tujuh bintangnya, tetapi juga memiliki pasokan ki sejati yang tidak ada habisnya. Akhirnya, kekuatan mengerikan dari tubuh fisik Ling Xiao telah mengirimnya ke jurang. Aku akan bertanya sekali lagi. Serahkan Sui Wei, dan aku tidak akan membunuhmu. Tatapan mata Ling Xiao tertuju pada Lin Hao Yu saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Bunuh aku, hahaha. Lin Hao Yu tertawa terbahak-bahak. Kakekku adalah tetua agung Lin San, dan dia bahkan lebih kuat dari Namong Suan. Bahkan Namong Suan tidak berani mengatakan bahwa dia akan membunuhku. Kau pikir kau siapa? Lin Hao Yu berdiri dan berkata dengan senyum sinis, Sekarang aku berubah pikiran. Ling Xiao, sampah sepertimu benar-benar berhasil mencapai tingkatan seperti itu dalam waktu yang singkat. Kau pasti telah memperoleh harta karun, bukan? Serahkan hartamu, lalu berlututlah di kakiku dan mohon ampun. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu yang tak berguna itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu memohon kematian. Sesungguhnya orang-orang bodoh itu tidak takut. Ling Xiao mendesah pelan, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Nak, pelayanmu awalnya tidak memiliki kultivasi sama sekali, tetapi kamu benar-benar menyiapkan formasi pengumpulan roh untuknya, yang memungkinkannya untuk menerobos ke tingkat ke-6 alam pembukaan Meridian hanya dalam beberapa hari. Teknik kultivasi ini juga merupakan pertemuan yang tidak disengaja, bukan? Dia benar-benar menolak melepaskan barang yang aku inginkan. Dia hanya mencari kematian. Namun, dia sangat keras kepala, tidak mau melepaskannya bahkan setelah menggunakan begitu banyak siksaan. Sudahkah Anda memikirkannya secara matang? Jika kau menunggu kakekku bergerak, tidak ada seorangpun di seluruh Sekte Changsen yang akan mampu menyelamatkanmu. Lin Hao Yu menatap Ling Xiao dan berbicara dengan kesombongan yang tak tertandingi. Menurutnya, meskipun bakat Ling Xiao tak tertandingi, bagaimana dia bisa menjungkir balikan surga di Sekte Changsen? Lin San adalah yang terkuat di seluruh Sekte Changsen, dan dia sangat memanjakan Lin Hao Yu. Selama dia bergerak, Ling Xiao pasti akan mati. 37. Menyiksa Ekspresi Ling Xiao berubah dan menjadi sangat dingin. Jejak niat membunuh melintas di matanya. Bagus sekali, kau berhasil membuatku marah. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Suara Ling Xiao sangat dingin. Hatinya dipenuhi amarah yang mengerikan. Dia menatap Lin Hao Yu seolah-olah sedang menatap orang mati. Sui Wei mengolah kitab suci panjang umur tertinggi. Ditambah dengan arai pengumpulan roh yang disiapkan oleh Ling Xiao, dia secara alami membuat kemajuan pesat. Namun, dia tidak menyangka akan menjadi sasaran Lin Hao Yu. Terlebih lagi, dia benar-benar menyiksa seorang gadis kecil yang lemah. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok merah melesat keluar dari istana dan langsung mendarat di samping Ling Xiao. Liu Piao Piao keluar sambil menggendong seorang gadis lemah bergaun putih di tangannya. Namun, gaun putih itu berlumuran darah. Sui Wei dipenuhi luka. Wajahnya sangat pucat dan matanya tertutup rapat. Namun, sudut mulutnya menunjukkan jejak tekat yang menyayat hati. Pergelangan tangan dan kakinya yang seputih salju penuh dengan memar. Tubuhnya dipenuhi bekas cambukan. Pemandangan yang mengejutkan. Ling Xiao, bunuh dia. Bajingan ini benar-benar pantas mati. Bagaimana dia bisa melakukan ini pada gadis yang lemah seperti itu? Dia bukan manusia, dia bajingan. Mata Liu Piao Piao juga merah. Dia menatap Lin Hao Yu di kejauhan dengan niat membunuh. Ketika memasuki istana, Sui Wei digantung dengan luka di sekujur tubuhnya. Jelas bahwa dia telah disiksa untuk mendapatkan pengakuan. Napasnya lemah dan dia sudah koma. Liu Piao Piao tidak pernah membenci seseorang sebanyak yang dia rasakan saat ini. Kau sedang mencari kematian. Ekspresi Lin Hao Yu berubah drastis. Dia tidak menyangka Ling Xiao diam-diam mengirim orang untuk menyelamatkan Sui Wei saat dia tidak memperhatikan. Tatapan mata Ling Xiao langsung berubah dingin menusuk tulang. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh seperti gunung mayat dan lautan darah. Seolah-olah dia adalah dewa iblis yang keluar dari neraka. Liu Piao Piao, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ling Xiao tidak berkata apa-apa. Dia dengan hati-hati mengeluarkan beberapa ramuan dan memberikannya kepada Sui Wei. Kemudian, dia berkata, jaga Sui Wei dan bawa dia kembali ke pavilion Jin Se. Setelah berbicara, tatapan tajam Ling Xiao tiba-tiba jatuh pada Lin Hao Yu. Niat membunuhnya hampir nyata. Kaulah yang mendatangkan kematian. Amarah Ling Xiao meledak seperti gunung berapi. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan seluruh tubuhnya melesat seperti bola meriam, menyerang Lin Hao Yu. Teknik rahasia pemakan surga meletus. Tubuh naga banjir meletus. Niat tinju facra meletus. Laut ki-990 zangnya meletus. Pada saat ini, Ling Xiao menggunakan semua kartu trufnya hanya untuk membunuh Lin Hao Yu. Pada saat ini, siapapun yang berani menghentikan Ling Xiao akan menjadi musuh bebu yutannya. Gemuruh. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, dan seluruh tubuh Ling Xiao tampak berubah menjadi facra yang mencolok. Kidan darah di tubuhnya mengembun, dan sejumlah besar siantian truki berkumpul di tinjunya. Seperti matahari kecil, ia menembus kehampaan dan menyerang Lin Hao Yu. Ini bukan tinju facra kecil, tetapi seni bela diri kelas bumi yang tiada taraf, tinju iblis penakluk facra. Pada saat ini, jika Ling Xiao mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan seorang elit alam naga harimau akan hancur berkeping-keping, apalagi Lin Hao Yu. Ling Xiao, beraninya kau? Lin Hao Yu terkejut dan marah. Dia terkejut karena aura Ling Xiao lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini berarti Ling Xiao masih menahan kekuatan bertarungnya. Dia marah karena Ling Xiao berani menyerangnya hanya demi seorang pembantu. Apakah dia tidak takut pada kakeknya? Tetua Agung Lin San adalah orang nomor satu di Sekte Changsen. Jika Ling Xiao berani menyentuhnya, tidak peduli seberapa kuat bakatnya, dia pasti akan mati. Saat kamu menyentuh Sue Wei, kamu seharusnya memikirkan hasil hari ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Suara Ling Xiao sedingin malaikat maut. Dia sangat marah, dan tinjunya seperti meteor dari luar angkasa, yang akan menghancurkan segalanya menjadi berkeping-keping. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Lin Hao Yu meraung, matanya dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Ledakan. Seolah-olah potensinya dirangsang oleh kematian, truki Lin Hao Yu yang agung meledak. Jubah putih di tubuhnya tiba-tiba hancur, memperlihatkan rantai besi hitam. Itu bersinar dengan cahaya spiritual, dan itu jelas merupakan senjata spiritual yang kuat. Dia juga melancarkan pukulan. Ki Iblis melonjak, seolah-olah semua esensi dan darah di tubuhnya telah menyatu menjadi pukulan ini. Itu adalah serangan terkuat dalam hidupnya. Retakan. Kedua tinju itu saling bertabrakan, dan Ki Iblis hitam pun tersapu. Kekuatan yang tak tertandingi menyerang, dan langsung menghancurkan lengan Lin Hao Yu, menyebabkan kabut darah memenuhi udara. Wah! Ekspresi Ling Xiao dingin. Tubuhnya bergerak seperti hantu, dan dia tiba di sisi Lin Hao Ran. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke perut bagian bawahnya. Niat tinju facera meledak, dan Ki Sejati yang tak tertandingi langsung menghancurkan lautan Ki dan Tian Lin Hao Ran, menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Aduh! Lin Hao Yu memuntahkan setegup darah, dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. Matanya dipenuhi kegilaan dan ketakutan yang tak tertandingi saat dia meraung. Kau, kau menghancurkan kultifasiku. Aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Rambut Lin Hao Yu acak-acakan, dan dia tampak menjadi gila saat menerkam ke arah Ling Xiao. Tamparan! Terdengar suara keras, dan Ling Xiao menamparkan wajah Lin Hao Yu. Seketika, giginya berterbangan, bercampur darah, dan seluruh tubuhnya terbanting ke tanah seperti anjing mati. Kamu melumpuhkan kultifasiku. Ling Xiao, kakekku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kau sudah mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Hao Yu benar-benar gila. Dengan kultifasinya yang hancur, dia akan menjadi cacat di masa depan. Dijatuhkan dari awan ke tanah lebih buruk daripada dibunuh. Dalam hatinya, dia sangat membenci Ling Xiao, dan dia benci karena Ling Xiao tidak bisa memakan dagingnya dan meminum darahnya. Aku tidak tahu seperti apa kakekmu, tetapi yang kutahu adalah aku khawatir kamu tidak akan sanggup menunggu sampai hari itu tiba. Ekspresi Ling Xiao tampak acuh tak acuh saat dia berjalan mendekat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Dia, beraninya dia menghancurkan kakak senior Lin. Banyak murid tercengang, dan mata mereka dipenuhi ketakutan saat melihat Ling Xiao. Di sisi lain, mata Ling Kun menunjukkan sedikit kepuasan. Bagus, sangat bagus. Kali ini, Ling Xiao dan tetua agung Lin San pasti tidak akan tinggal diam sampai salah satu dari mereka mati. Aku ingin melihat bagaimana kalian bisa bertahan kali ini. Mata Ling Kun memancarkan cahaya dingin, dan pikiran untuk mundur muncul di hatinya. Dia perlahan ingin meninggalkan tempat ini. Apakah aku bilang kau bisa pergi? Ling Xiao mendengus dingin, dan tiba-tiba dua sinar cahaya melesat dengan kecepatan yang amat cepat, melesat tepat ke arah lutut Ling Kun, menghancurkan kedua kakinya hingga berkeping-keping. Ling Kun langsung berteriak sedih sambil berlutut di tanah, dan tatapannya ke arah Ling Xiao dipenuhi dengan kebencian. Ling Xiao mengabaikannya dan terus berjalan menuju Lin Hao Yu. Menatap tatapan mata Ling Xiao yang dingin, Lin Hao Yu bergidik dan langsung tersadar dari amarahnya. 38. Jangan, jangan datang. Suara Lin Hao Yu mulai bergetar. Dia tiba-tiba mengerti bahwa meskipun Lin San bisa membalas dendam, semuanya akan sia-sia jika dia kehilangan nyawanya. Tuhan anak kudus, aku salah. Aku seharusnya tidak menjadikanmu musuh. Aku seharusnya tidak menyakiti Nona Sue Wei. Aku bukan manusia, tolong ampuni aku. Kaki Lin Hao Yu tiba-tiba lemas, dan dia berlutut di kaki Ling Xiao. Dia mulai menangis keras dengan ingus dan air mata, dan dia bahkan menamparkan dirinya sendiri, mengejutkan semua murid di sekitarnya. Apakah ini masih kakak senior Lin Hao Yu yang sombong? Melihat penampilan Lin Hao Yu saat ini, para murid tidak dapat menahan perasaan jijik dalam hati mereka. Tuan Putra Suci, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan berani melawanmu di masa depan. Perlakukan saja aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Lin Hao Yu berlutut di kaki Ling Xiao dan memohon tanpa henti. Namun, ada jejak kebencian dan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Suara mendesing. Sebuah silinder perak muncul di tangan Lin Hao Yu, dan dia tiba-tiba menembakkannya ke Ling Xiao. Pergilah ke neraka. Hahaha. Lin Hao Yu mencibir dan mengaktifkan mekanisme di tangannya. Uluhan sinar perak melesat maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, pada saat berikutnya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Di mana bayangan Ling Xiao? Jarum badai bunga pir, bahkan dicelupkan ke dalam racun. Bahkan ahli alam naga dan harimau akan mati di tanganmu jika dia tidak berhati-hati. Kau benar-benar pandai merencanakan. Suara Ling Xiao yang sedikit mengejek terngiang di telinga Lin Hao Yu, dan Lin Hao Yu langsung bergidik. Tanpa disadari, Ling Xiao sudah muncul di belakangnya. Lin Hao Yu mengira bahwa ia telah berhasil menyembunyikan niat membunuhnya, tetapi ia tidak tahu bahwa Ling Xiao sudah tahu bahwa ia berniat jahat. Ketika ia mengeluarkan jarum badai bunga pir, Ling Xiao telah menggunakan langkah panjang umur untuk muncul di belakangnya. Ling Xiao, kakekku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kau sudah mati. Kau sudah mati. Wajah Lin Hao Yu memucat saat serangan diam-diamnya gagal. Dia tahu bahwa Ling Xiao tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Dia segera mengabaikan kewaspadaannya dan menatap Ling Xiao dengan kebencian yang tak tertandingi. Tamparan. Ling Xiao tidak mengatakan apa-apa dan hanya menamparnya. Seketika, separuh wajah Ling Hao Yu yang lain juga membengkak. Ia terlempar sejauh seratus kaki, menyemburkan darah dari mulutnya. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao, dan dia menamparkan Lin Hao Yu beberapa kali lagi. Pada akhirnya, Lin Hao Yu bahkan tidak bisa mengumpat lagi. Dia tergeletak di tanah dengan darah menyembur keluar dari mulutnya, dan napasnya sangat lemah. Akhirnya, Ling Xiao berjalan ke arah Ling Hao Yu dan mencengkram lehernya dengan satu tangan. Niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Pada saat ini, Lin Hao Yu benar-benar merasakan ancaman kematian, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa menatap Ling Xiao dengan mata memohon. Ling Xiao, berhenti. Pada saat itu, sebuah suara nyaring terdengar dan sesosok tubuh rupawan melesat dari kejauhan. Ling Kiao, Lin Hao Yu adalah cucu tetua agung Lin San. Jika kau membunuhnya, kau akan mendapat masalah besar. Biarkan dia pergi dulu, dan kita bisa membicarakannya perlahan-lahan. Sosok cantik itu adalah Nangong King. Saat ini, dia mengenakan gaun putih berkibar dan membawa pedang panjang di punggungnya. Dia tampak anggun dan anggun, seperti peri dari sembilan surga. Namun, wajahnya dipenuhi kecemasan, takut Ling Xiao akan membunuh Lin Hao Yu karena marah. Kalian takut pada Lin San, tapi aku tidak. Dia menyakiti Sue Wei, jadi dia hanya bisa mati. Ling Xiao melirik Nangong King dengan dingin, lalu mengerahkan kekuatan di tangannya dan langsung mematahkan tenggorokan Lin Hao Yu. Beraninya kau. Mata Lin Hao Yu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka Ling Xiao akan membunuhnya bahkan ketika Nangong King datang. Cahaya di matanya berangsur-angsur meredup, dan dia jatuh ke tanah dan mati. Kau benar-benar membunuhnya, mendesah. Nangong King menghentakkan kakinya karena marah, menatap Ling Xiao dengan mata penuh kebencian. Nangong King baru saja keluar dari pengasingannya ketika dia mendengar bahwa Ling Xiao telah membunuh orang untuk mencapai puncak sembilan yang. Oleh karena itu, dia bergegas tanpa henti, ingin menghentikan dorongan hati Ling Xiao. Akan tetapi, dia masih terlambat selangkah. Kamu telah melumpuhkan kultivasinya, mengapa kamu masih ingin membunuhnya? Tetua Agung Lin San akan keluar dari pengasingannya dalam tiga hari. Saat dia keluar dan mengetahui bahwa Lin Hao Yu dibunuh olehmu, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu, kamu, mengapa kamu begitu impulsif? Nangong King berkata seolah dia mengharapkan yang lebih baik darinya. Apa bedanya melumpuhkan kultivasinya dan membunuhnya? Bahkan jika aku melepaskannya, apakah menurutmu Lin San tidak akan mencari masalah denganku setelah dia keluar dari pengasingannya? Aku tidak suka masalah, jadi sebaiknya aku langsung bunuh masalah ini. Ling Xiao berkata sambil tersenyum dingin. Tetapi kamu, huh, tidak ada ruang untuk negosiasi sekarang. Aku akan pergi mencari ayah dan melihat apakah ada solusinya. Jaga perilakumu. Nangong King melotot penuh kebencian ke arah Ling Xiao, menghentakkan kakinya, berbalik, dan bergegas pergi. Ling Xiao mengusap hidungnya, merasa ada sesuatu yang salah. Gadis kecil ini tampak seperti ingin membunuhnya saat mereka berada di pegunungan binatang buas yang menakutkan. Mengapa dia berubah sikap saat mereka bertemu kali ini? Ling Xiao menggelengkan kepalanya, lalu tanpa basa-basi mengambil pedang es biru milik Lin Hao Yu, rantai suratnya, dan tas penyimpanannya. Dia kemudian meraih Ling Kun dan berjalan menuruni Puncak Sembilan Yang, kembali ke pavilion Jinsei. Murid-murid Puncak Sembilan Yang semuanya terdiam, dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikan Ling Xiao. Setelah Ling Xiao pergi, para murid segera bubar dalam keributan. Pavilion Jinsei Selama kurun waktu ini, Liu Chuan Xiong, Gu Zhong, dan Wang Han telah membersihkan pavilion yang bobrok dan memperbaikinya. Pavilion itu hampir tidak dapat dipindahkan. Liu Piao-piao juga membawa Sue Wei kembali ke pavilion Jinsei. Setelah memberi Sue Wei ramuan penyembuh, Sue Wei tertidur lelap. Bagaimana kabar Sue Wei? Ling Xiao bertanya pada Liu Piao-piao saat dia kembali ke pavilion Jinsei dan memindahkan Ling Kun ke samping. Dia baik-baik saja. Itu semua hanya luka dangkal. Dia tertidur setelah meminum ramuan penyembuh. Lin Hao Yu itu. Mata Liu Piao-piao bersinar dengan sedikit rasa kasihan saat dia berbicara lembut. Dia sudah terbunuh. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Kerja bagus. Sampah macam ini pantas mati. Liu Piao-piao berkata dengan penuh kebencian. Jelas, dia juga membenci Lin Hao Yu. Apa, orang suci? Kamu yang membunuh Lin Hao Yu. Liu Chuan Siong, Gu Zong, dan Wang Han juga mendengar kata-kata Ling Xiao, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Santo, aku tidak menyangka kekuatan tempurmu begitu mengerikan. Bahkan Lin Hao Yu pun tewas di tanganmu. Namun, Sein, kali ini kau dalam masalah besar. Tetua Agung Lin San adalah orang terkuat di Sekte Changsen. Saat dia keluar dari pengasingan dan mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. 39. Santo, mengapa kamu tidak melarikan diri? Jika kau lari sejauh-jauhnya, Lin San tidak akan bisa menemukanmu. Kata Gu Zong dengan tergesa-gesa. Itu benar, Sein. Kau jenius. Kau akan mampu menembus alam master dalam beberapa tahun. Saat kau kembali ke Sekte, aku yakin Lin San tidak akan berani melakukan apapun padamu. Wang Han berkata dengan khawatir. Aku telah membunuh Lin Hao Yu. Aku sudah menjadi sasaran kritik publik di Sekte Changsen. Apakah kamu masih bersedia tinggal di sini? Jika kau melaporkan hal ini pada Lin San, kau akan diberi hadiah besar. Ling Xiao tersenyum tipis saat tatapan tajamnya tertuju pada Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya. Santo, apa yang sedang kamu bicarakan? Liu Chuan Xiong berkata dengan serius, kami bertiga bersaudara diselamatkan oleh Sang Putra Suci. Utang penyelamatan nyawa kami lebih besar dari surga. Bagaimana mungkin kami bertiga melakukan sesuatu yang tidak tahu terima kasih hingga lebih buruk dari babi dan anjing? Ling Xiao menatap Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya. Melihat ketulusan di wajah mereka, dia menganggup dalam hatinya. Mereka bertiga memiliki temperamen yang baik dan dapat digunakan. Jangan khawatir, Lin San mungkin kuat, tetapi dia tidak bisa membunuhku di Sekte Changsen. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, aku tidak keberatan membiarkan Sekte Changsen kehilangan seorang tetua agung. Ling Xiao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya terpengaruh oleh kepercayaan diri Ling Xiao. Mereka mulai mempercayainya dan hati mereka yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Piao-piao, jaga dia, kalian bertiga, ikuti aku. Ling Xiao meminta Liu Piao-piao untuk menjaga lingkun saat dia membawa Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya ke dalam hutan bambu. Ceritakan padaku semua ilmu beladiri yang kalian bertiga latih. Aku ingin tahu semua detailnya. Ling Xiao berkata dengan lemah. Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya saling berpandangan. Meskipun mereka bingung, mereka tetap memberitahu Ling Xiao tentang seni beladiri yang mereka latih. Liu Chuan Xiong, Gu Zong, dan Wang Han semuanya adalah yatim piatu tanpa latar belakang. Setelah bergabung dengan sekte Changsen, mereka didukung sepenuhnya hingga mencapai alam energi sejati dan menjadi murid inti. Seni beladiri tertinggi yang dikultifasikan Liu Chuan Xiong adalah teknik pedang besi tingkat hitam tingkat menengah. Gu Zong mengkultifasikan kekuatan banteng sembrono tingkat hitam tingkat rendah. Wang Han mengkultifasikan teknik pedang lautan luas tingkat hitam tingkat rendah. Ling Xiao merenung sejenak dan berkata, Liu Chuan Xiong, pencapaianmu dalam seni pedang besi tidaklah buruk, tetapi seni beladiri ini terlalu lemah. Aku akan mengajarkanmu seni pedang langit agung, yang merupakan seni beladiri tingkat bumi yang tiada taraf. Jika dikultifasikan secara ekstrim, seni beladiri ini tidak akan lebih lemah dari seni beladiri tingkat surga. Apa, seni beladiri kelas bumi yang tak tertandingi? Tubuh Liu Chuan Xiong bergetar, dan matanya menampakkan ekspresi yang amat terkejut. Perkataan Ling Xiao menimbulkan gelombang besar di hatinya. Perlu diketahui bahwa seni beladiri terkuat di sekte Changsen hanyalah seni pedang tujuh bintang yang mengubah bulan, dan Ling Xiao benar-benar mengatakan bahwa dia akan mengajarinya seni beladiri kelas bumi yang tiada taraf. Melihat ekspresi tidak percaya Liu Chuan Xiong, Ling Xiao tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia menunjuk ke dahi Liu Chuan Xiong dan teknik pedang langit agung yang sangat mendalam terintegrasi ke dalam pikirannya. Tentu saja, Ling Xiao hanya mengajarkannya bagian pertama. Apakah ia bisa menguasai bagian kedua akan tergantung pada kinerja Liu Chuan Xiong? Merasakan seni beladiri yang mendalam muncul di benaknya, Liu Chuan Xiong tampak linglung. Seketika, ia duduk bersila dan mulai memahami seni beladiri dalam benaknya. Wajah Guzong dan Wang Han juga dipenuhi dengan keheranan. Kemudian, mereka menatap Ling Xiao dengan tatapan yang sangat bersemangat. Ling Xiao tersenyum dan berkata, Guzong, kamu terlahir dengan kekuatan dewa dan cocok untuk seni beladiri pemurnian tubuh. Aku akan mengajarimu tinju sapi iblis kelas bumi yang tiada taraf. Wang Han, kepribadianmu pendiam dan pedangmu sangat halus. Pedang itu sangat cocok dengan temperamenmu, tetapi seni pedang lautan luas tidak cocok untukmu. Aku akan mengajarimu pedang 13 gadis diok kelas bumi yang tiada taraf. Setelah Ling Xiao selesai berbicara, dia juga menunjuk gelabela Guzong dan Wang Han dan mengajari mereka bagian pertama dari kedua seni beladiri ini. Seni pedang langit agung, tinju sapi iblis, dan pedang 13 gadis diok. Ketiga seni beladiri ini semuanya adalah seni beladiri kelas bumi yang tiada taraf. Selain itu, mereka semua memiliki seperangkat teknik kultivasi mental pemurnian Qi. Setelah ujian Ling Xiao, temperamen dan bakat Liu Chuan Xiong dan dua lainnya adalah yang terbaik. Karena itu, Ling Xiao mengajari mereka. Di masa depan, jika dia ingin menghidupkan kembali sekte Changsen, tidak cukup hanya mengandalkan Ling Xiao saja. Dia harus membina beberapa murid yang kuat. Melihat Liu Chuan Xiong, Guzong, dan Wang Han menjadi liar kegirangan dan memasuki kondisi kultivasi, Ling Xiao tersenyum tipis dan berbalik untuk meninggalkan hutan bambu. Ling Xiao pergi ke loteng untuk melihat Sue Wei. Melihat Sue Wei masih tertidur lelap, tetapi napasnya sudah stabil, Ling Xiao pun pergi dengan tenang. Wah! Ling Kun terlempar ke tanah dan jatuh tertelungkup. Debu beterbangan dan dia terus-menerus terbatuk. Bicaralah, siapa yang memintamu berurusan denganku? Ling Xiao menatap Ling Kun dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Apa maksudmu? Aku tidak tahu. Ling Kun menatap Ling Xiao dengan ngeri dan berkata, Kamu masih tidak jujur di sini. Lupakan saja, aku hanya membuang sedikit energi mental saja. Ling Xiao mencibir. Tiba-tiba, dua pusaran hitam melesat keluar dari matanya. Tubuh Ling Kun bergetar dan ekspresinya menjadi lesu. Energi mental Ling Xiao sekarang sangat kuat. Dia hanya menggunakan beberapa teknik rahasia untuk mengintimidasi pikiran dan Ling Kun pun menurut. Siapa yang memintamu berurusan denganku? Tanya Ling Xiao. Itu adalah tetua agung. Ling Kun berkata dengan lesu, Tiga tahun lalu, setelah Raja Iblis menghilang, kau dikirim ke Sekte Changsen. Awalnya, tetua agung hanya memintaku untuk mengawasimu. Namun, dia tidak menyangka bahwa kultifasimu akan meningkat pesat, menyebabkan tetua agung merasa tidak nyaman. Tetua agung telah lama berencana untuk membiarkan cucunya mewarisi gelar Raja Iblis. Jika kau kembali ke ibu kota, rencananya pasti akan gagal. Oleh karena itu, tetua agung memintaku untuk menghubungi Sekte Changsen untuk melenyapkanmu. Tetua agung Lin San dan Tetua agung adalah teman lama, jadi aku menemukan Lin San dan Lin Hao Yu. Ling Xiao mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa tubuh fisik ini adalah satu-satunya putra Raja Iblis di negara kuno kehancuran besar. Namun, tiga tahun lalu, Raja Iblis menghilang dan Ling Xiao dikirim ke Sekte Changsen atas nama perlindungan. Selama tiga tahun ini, meskipun Ling Xiao tidak memiliki bakat kultifasi apapun dan sangat tidak berguna, di bawah asuhan Sekte Changsen, ia menjalani hari-harinya dengan damai. Akan tetapi, siapakah yang tahu bahwa Liu Yi Yi dan Ling Kun akan bersekongkol untuk membunuh Ling Xiao dan membiarkan sang pemakan surga Ling Xiao terlahir kembali. Namun, orang-orang di ibu kota masih berkeliaran. Dia tidak menyangka mereka akan menghubungi Sekte Changsen. Tetua agung Ling Yun Xiang dan cucunya Ling Tianqi, karena mereka telah mengambil alih tubuh fisikmu, aku akan membantumu membunuh kedua orang ini. Ling Xiao berpikir dalam hatinya. Ada alasan lain mengapa Tetua agung ingin membunuhmu. Itu karena Raja Iblis dan Raja telah mengatur pernikahan untukmu saat kau masih muda dan Raja telah menganugerahkan Putri Kecil Raja kepadamu sebagai istrimu. Namun, setelah Raja Iblis menghilang, reputasimu sebagai orang yang tidak berguna menyebar ke ibu kota dan keluarga kerajaan menyerah pada gagasanmu menikahi Putri Kecil itu. Selain itu, Tuan Muda Agung Ling Tianqi juga menyukai Putri Kecil itu. Hanya dengan membunuhmu, pernikahanmu dengan Putri Kecil itu akan dibatalkan dan dia akan memiliki kesempatan untuk menikahi Putri Kecil itu. 40. Akad Nikah Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit keanehan. Konon, Putri Kecil itu lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama dengannya. Bakat bela dirinya tidak hanya luar biasa, tetapi juga kecantikannya yang luar biasa. Jika itu adalah Ling Xiao sebelumnya, keluarga kerajaan tentu tidak akan mengizinkan Putri Kecil itu menikahi Ling Xiao. Yah, aku tahu, siapa Liu Yi. Mata Ling Xiao berbinar, dia memperhatikan semua yang dikatakan Ling Kun dan kemudian mengalihkan topik pembicaraan ke Liu Yi. Ling Xiao sebelumnya tidak menyadarinya, tetapi sekarang Ling Xiao dapat merasakan bahwa Liu Yi sangat tidak biasa. Terlebih lagi, dia tampaknya tidak mengolah seni bela diri Sekte Changsen. Liu Yi Konon adalah keponakan dari Tuan Kota Changsen, Liu Xiong Fei. Dia juga memiliki hubungan darah dengan Sekte He Huan. Beberapa hari yang lalu, putra dari tetua ketujuh Sekte All Pleasure, Ma Jun, meninggal di Pegunungan Binatang Buas. Orang-orang dari Sekte All Pleasure menduga bahwa itu dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Panjang Umur. Singkatnya, tampaknya hanya Anda yang memasuki Pegunungan Binatang Buas selama periode itu. Liu Yi Yi dan aku sama-sama ingin menyingkirkanmu. Aku menemukan Lin Hao Yu, dan Liu Yi Yi pergi ke Sekte He Huan untuk memberitahu. Mungkin tidak lama lagi Sekte He Huan akan datang untuk menghukumu. Ling Kun mengucapkan kata demi kata dengan ekspresi datar. Ma Jun. Mata Ling Xiao berbinar. Tiba-tiba dia teringat orang-orang dari Sekte He Huan yang dia bunuh di Pegunungan Binatang Buas yang menakutkan. Liu Yi Yi sebenarnya adalah keponakan Liu Xiong Fei. Sepertinya Liu Piao Piao mengenalnya. Aku seharusnya bisa mengetahui identitasnya saat aku bertanya pada Liu Piao Piao nanti. Tapi sepertinya Liu Yi Yi kemungkinan besar adalah mata-mata Sekte He Huan. Pikiran Ling Xiao berubah dan dia memikirkan banyak hal dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan kendali mental pada Ling Kun. Ling Kun menggigil dan tiba-tiba terbangun. Dia menatap Ling Xiao dengan ngeri dan berkata, Kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Ling Xiao menyeringai dingin dan memukul lehernya, membuatnya pingsan. Ling Xiao, ini tidak bagus. Pada saat ini, Liu Piao Piao berlari dengan panik. Matanya penuh dengan kecemasan. Ada apa? Mata Ling Xiao berbinar dan bertanya dengan suara yang dalam. Sue Wei, sesuatu terjadi pada Sue Wei. Pergi dan lihat. Liu Piao Piao berkata tergesa-gesa. Sue Wei. Hati Ling Xiao mencelos. Kakinya bergerak dan dia terbang menuju pavilion Jin Se. Tepat saat dia mendekati pavilion Jin Se, Ling Xiao merasakan aura dingin. Seluruh pavilion Jin Se tampaknya telah berubah menjadi tanah es, sepenuhnya tertutup es. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tadi semuanya baik-baik saja. Siapa yang mengira bahwa hembusan udara dingin tiba-tiba keluar dari gedung dan membekukan area dalam radius seribu kaki? Jelas Liu Piao Piao. Ini adalah sembilan neterki. Jantung Ling Xiao berdebar kencang. Dia berlari ke pavilion dan berkata, Jangan masuk. Berjaga-jaga di luar. Ledakan. Begitu Ling Xiao memasuki pavilion Jin Se, dia merasakan hawa dingin yang mengerikan menghampirinya, membuatnya menggigil tak terkendali. Udara dingin itu menusuk tulang, seolah-olah dingin bagi jiwa. Selain itu, udara itu juga memancarkan aura suram kegelapan dan alam baka. Ini seharusnya ke sembilan neter, tapi mengapa muncul di sini? Tatapan Ling Xiao tertuju pada Sue Wei yang berada di pavilion. Pada saat itu, Sue Wei tampak seperti terkurung dalam balok es yang transparan. Udara dingin yang agung terpancar dari tubuhnya. Mungkinkah gadis kecil ini memiliki garis keturunan sembilan neter? Mata Ling Xiao bergetar saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Sepuluh ribu tahun yang lalu, penguasa sembilan neter, yang menduduki peringkat ketiga di antara sepuluh penguasa tertinggi bergelar, memiliki garis keturunan sembilan neter. Kekuatan tempurnya sangat dahsyat, dan dia berkuasa penuh. Bahkan Ling Xiao tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa dia dapat mengalahkan penguasa sembilan neter. Garis keturunan nine neter merupakan salah satu garis keturunan teratas di dunia. Siapapun yang memiliki garis keturunan nine neter pada akhirnya akan menjadi yang terkuat di dunia. Jika Sue Wei benar-benar memiliki garis keturunan sembilan neter, maka asal-usulnya mungkin tidak biasa. Namun, Ling Xiao masih perlu memastikan jenis garis keturunan apa itu. Ledakan. Tubuh Ling Xiao memancarkan aura misterius. Benih spiritual pemakan surga dalam cadangan energinya mulai berputar. Udara dingin yang mengerikan di sekitarnya dilahap dan dimurnikan olehnya, meningkatkan kultifasinya. Ling Xiao melangkah ke pavilion Jinsei. Itu memang es misterius sembilan neter yang terbentuk dari udara dingin sembilan neter. Mungkin cedera kali ini memungkinkan gadis kecil ini membangkitkan garis darah sembilan neter secara kebetulan. Namun, garis keturunan sembilan neter terlalu jahat. Jika tidak ada yang melindunginya, aku khawatir dia tidak akan mampu bertahan hidup. Dia akhirnya akan mati di udara dingin yang tak berujung ini. Ling Xiao menghela nafas dan mengonfirmasikan pikirannya. Namun, kondisi Sue Wei saat ini juga sangat berbahaya. Kebangkitan garis darah sembilan neter telah menyebabkan sejumlah besar udara dingin sembilan neter meletus dari tubuh Sue Wei. Itu telah mencapai titik di mana dia tidak dapat menahannya sama sekali. Pada saat itu, kekuatan hidupnya sudah sangat lemah. Ling Xiao tidak berani menunda dan segera meletakkan telapak tangannya di atas es dingin sembilan neter. Keterampilan rahasia pemakan surga, melahap. Mata Ling Xiao bersinar terang. Keterampilan rahasia melahap surga dilepaskan sepenuhnya. Benih spiritual melahap surga dalam cadangan energinya tiba-tiba bergetar. Kemudian, kekuatan melahap yang besar benar-benar meletus. Ledakan. Seluruh tubuh Ling Xiao tampak berubah menjadi pusaran air. Sejumlah besar sembilan neter cold air disempurnakan oleh benih spiritual pemakan surga dan berubah menjadi truki yang tak terbatas yang mulai mengalir dalam tubuh Ling Xiao. Awalnya, ruang dalam cadangan energi Ling Xiao sangat besar. Jika dia ingin menerobos ke alam berikutnya, kesulitannya akan puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari orang biasa. Namun, meskipun sembilan neter cold air ini memiliki hawa dingin yang menusup tulang, ia mengandung esensi energi spiritual yang paling murni. Ditambah dengan penyempurnaan benih spiritual pemakan surga, ia langsung berubah menjadi kisejati siantian yang murni dan terintegrasi ke dalam cadangan energinya. Siantian truki milik Ling Xiao memancarkan cahaya kemasan samar. Cahaya itu padat di dalam cadangan energinya. Tak lama kemudian, di bawah kekuatan melahap yang tak terbatas ini, cadangan energinya dipenuhi dengan siantian truki. Usaran kisejati keempat perlahan terbentuk. Ledakan. Kultifasi Ling Xiao juga berhasil menembus ke tingkat keempat alam energi sejati dalam sekejap. Namun, udara dingin ini hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan udara dingin sembilan neter yang tak terbatas. Semakin banyak udara dingin sembilan neter mulai dilahap dan dimurnikan oleh Ling Xiao. Kaca. Es dingin sembilan neter di tubuh Sue Wei hancur, dan Qi Ling Xiao juga meningkat pesat. Usaran kisejati kelima, usaran kisejati keenam, usaran kisejati ketujuh, usaran kisejati kedelapan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ketika suhu seluruh pavilion jin seperlahan turun, tubuh Ling Xiao memancarkan aura yang kuat dan tak tertandingi. Riak-riak menyebar dan langsung menghancurkan meja dan kursi di sekitarnya. Usaran kisejati kesembilan terbentuk dalam sekejap. Ling Xiao membuka matanya. Dia tidak sempat memeriksa keadaan di dalam tubuhnya. Dia buru-buru menatap Sue Wei yang sedang berbaring di tempat tidur. Pada saat ini, meskipun wajah Sue Wei masih sangat pucat, fluktuasi hidupnya telah stabil. Di bawah persepsi Ling Xiao, sembilan udara dingin neter telah kembali ke tubuh Sue Wei. Secara bertahap beredar di dalam tubuhnya dan memperkuatkinya sedikit demi sedikit. Terima kasih.